Kembali bersama kami saudara, dalam program yang digelar Kompas TV bertajuk Gagas RI di Universitas Erlangga, calon presiden nomor urut satu, Anies Baswedan, memuji rekam jejak calon wakil presidennya, Mohamed Iskandar. Anies bilang, Caimin memiliki rekam jejak yang panjang sebelum menjadi cawapresnya, mulai dari menjadi aktivis hingga pemimpin partai politik, dalam hal ini partai kebangkitan bangsa. Bagi Anies, Mohamed Iskandar, bukan cawapres instan. Gus Imin ini memiliki rekam jejak pengabdian yang panjang, dari mulai aktivis untuk demokrasi, kita sama-sama waktu itu, sampai dengan memimpin PMII, lalu akhirnya memimpin partai, melakukan kegiatan lewat forum demokrasi dan lain-lainnya. Beliau bukan cawapres instan, beliau cawapres yang bekerja dari bawah terus, sampai memimpin partai yang punya pengalaman yang luar biasa. Di lain pihak, hari ini cawapres nomor urut tiga Ganjar Pranowo, saat berbicara dalam dialog terbuka Muhammadiyah di Jakarta, mengingatkan soal KKN dan pendidikan politik. Ganjar mengingatkan, mencegah KKN merupakan bagian dari agenda reformasi dan pentingnya pendidikan politik. Karena situasinya penuh dengan KKN, maka anti-KKN, sampai menjadi TAP NPR. Ini contoh-contoh sebenarnya agenda reformasi yang dulu kita memang inginkan. Dalam perjalanannya terjadi kompromi. Ketika terjadi kompromi, maka publik mungkin merasa ini sudah baik-baik saja. Lalu tiba-tiba ketika terjadi kejadian yang menurut rasa keadilan, rasa politik, rasa sosial masyarakat muncul, maka tiba-tiba, loh kok gini? Mulailah kemudian mereka berbicara. Proses demokratisasi membutuhkan pendidikan. Maka partai politik punya kewajiban, salah satunya adalah pendidikan politik. Sementara di Solo, Jawa Tengah, calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, enggan menanggapi pernyataan Capres Anies Baswedan soal IKN yang akan menghasilkan ketimpangan baru. Gibran memilih tidak menanggapi pernyataan Anies soal IKN. Gibran bilang jika ada masukan, akan diterima. Sampai jumpa di video selanjutnya.